Hai cara membuat rak minimalis melayang atau ambalan ya atau apalah namanya terserah ya yang penting bentuknya seperti ini gitu ya caranya sangat mudah ya Bunda kayu 15x3 ini bekas papan titian saya buatin rak aja udah nggak kepake saya lumurin lem ya buat menaruh lapisan HVL atau lapisan karpet atau lapisan apa terserah yang penting terlihat bagus suka-suka Bunda boleh juga pakai kain terserah lemnya rata lemnya setelah kering 95% gitu ya baru bekerja gitu ya baru dipasang gitu HPL nya ya ini HPL yang saya pilih ya harganya itu sekitar Rp13.000 satu meternya bagus Bunda Oke saya buka dulu HPL nya ya anak saya yang buka Oke kalau udah jadi dipotong lalu ditempel kami enggak memberitahu detailnya ya saya yakin ayah Bunda dan kawan-kawan kreatifitas lebih pintar gitu ya soal ngelem-ngelem ya ini saya ala barbar-barbar dikit aja ini di dirapihkan pakai lap aja digosok-gosok yang bisa pakai jempol pakai jempol tidak apa-apa digosok-gosok saja nah sudah mulai terlihat rapi ini nampaknya sudah mulai terlihat rapi ayah Bunda ya nampaknya apalagi dilihat dari jarak jauh gitu ya jarak-jarak satu kilo gitu rapi banget kayaknya Oke ya kira-kira ya seperti ini ayah Bunda ya enggak kelihatan rapi ayah Bunda ya biasanya masanya pakai bracket atau pakai piser lalu dimasukkan seperti itu tapi saya disini mengajarkan cara yang sedikit barbar ayah Bunda saya pakai paku tembok saja saya paku-paku aja ya saya paku-paku aja tapi nanti jadinya rapi ayah Bunda nggak kalah rapi dengan menggunakan bracket gitu loh tapi pakunya saya potong bisa menggunakan gerenda atau gergaji lagi besi atau apalah Bunda bisa digigit juga enggak apa-apalah yang penting dia lancip gitu ya dan eh jangan dipegang nah udah panas coy aneh pula ah ini kelakuan istri saya ini megang ya panas lah pasti Hai lalu dipukul ayah Bunda biar raknya enggak lecet-lecet gitu kita pukulnya pakai lap sama kayu gitu ya aja dilapisin ya kita pukul-pukul aja kita pukul-pukul aja lurusnya ya kira-kira lah kira-kira lurus gitu kan saya pakai waterpas itu ada di bawah waterpas warna kuning tapi enggak saya pakai saya pakai piling aja ya Bunda feeling-piling nah udah jadi ya Bunda kira-kira seperti itu cara pemasangannya cara membuatnya udah ada gambaran lah ya gimana cara buatnya saya enggak perlu lama-lama disini karena saya yakin Ayah Bunda adalah orang yang tersibuk di alam semesta gitu lah jadilah saya enggak bikin lama-lama videonya nah cukup sekian terima kasih tapi